Oke teman-teman, hari ini saya ada di daerah gunung ya, di daerah gunung bunder Ini tapi masih wilayah sekitar Bogor Kebenaran saya sedang berjalan-jalan Oke teman-teman, hari ini kebetulan sekali ya, saya menemukan seorang yang sedang, coba kita perhatikan Oh sepertinya dia akan memberi makan ikan Oke, coba kita dekati, terus kita bertanya-tanya Oke teman-teman, ikuti saja Wah luar biasa, tapi ini jalanannya sudah bagus Kang, mau kemana? Saya ikut Kang Oke teman-teman, kita diizinkan untuk ikut Oh iya, betul sekali Sepertinya dia akan memberikan makan ikan Oke maaf ya teman-teman, mungkin kurang fokus ini Kameranya karena perjalanannya cukup curam dan berhati-hati Oh iya, ini empangnya Kang Ini, Kang Bekas orang, buah Oh iya 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 Buah Iya Kang Kalian nama ini nih, setanahnya Ini apa ini Kang? Oh itu, buang sampah supaya airnya Ini ayam, ikut mangkuk Oh ikannya Baik yang mati Kang Ini Biasa di samur bawah Kalau bawah, nyampur seperti ini Oh iya 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 Wow, 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 dimakan Maaf lah, lihat lagi Iya, iya iya Pakan Hehehe Hmm, asus, lihat bus Oh, cuman-cuman Hmm, ikan mie juga Makang Oh Oh Di bawah, namanya Kecampurannya Kalau dicampur Mas Hmm Gak cocok Bawa Alah Mas Isinya bibi mau diguang Mau diguang Mau diguang sama bibi Oh Oh, yang ini Oh, yang ini Oh, banyak ya Ikan bawah ya Bawah, namanya Bawah, namanya Bawah, dicampur ini Lama, bisa Habis, nih, lah Lama-lama Iya Kalau lama kan sedang kok Iya Masa aja dimakan Teman-teman, ini adalah kolam ikan masyarakat sempat Beneran saya bertemu dengan petani ikan Penambak ya Penambak ikan Masih keluarga Oh 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 Sudah ada Kilo tiga, nih, kayaknya Kilo lima Kilo lima Kilo lima Kilo lima Ini Baru sebulan, nih, Kang Iya Ini Baru sebulan, nih, Kang Iya Oke, jadi teman-teman ini baru sebulan tambak ikan Nah, kita akan bertanya-tanya Ini kalau dipanen biasanya berapa bulan sekali, Kang? Bergantung ini, kalau udah jadi konsumsi ini memang 1,4 1,4 Iya Itu harganya berapa kalau dari Apanya Kalau dijual harganya Bergantung pasaran Kalau kemarin tuh bagus 21 Kalau hari-hari biasa Kalau orang dari Garut sama Subang banjir Burun harga di sini 18 Per kilo? Iya 18 Pilo Pilo, ya Kalau ikan, mas, paling bagus harganya Tapi, cakep loh, masih harganya 18 Kalau, bagi saya, ya Kalau ikan nila, Kakak, tuh, lebih bagus lagi 5 Ambat, ya, Mak Kalau ini kan bisa 3 bulan Iya 3 bulan lah, kan Kalau nila minimal 5 bulan Ini lah? Iya Lama Kalau di empang pemancingan, itu sekilo kurang lebih bisa 28 lah Iya 28 Kan Yang namanya juga, pedagang kan operasionalnya itu ya Ongkos mobil, ongkos tenaga Iya Kalau kita, ya, kan, petani nggak mikirin ongkos tenaga, ongkos mobil Kalau gitu kan orang nggak bakalan Maju usaha Iya juga, Su Iya Tapi kan, mahal juga biaya makannya ini Makanya banyak yang ngeluh petani kayak gitu Pakan mahal, harga beli murah Berat di ongkos ya Berat di ongkos ya Tuh, yang kemarin tuh Berapa? Tiga ton satu kolam Tiga ton? Tiga ton? Tiara lima ribu ekor Hmm Pas bagus di harganya Pas ukuran 21, biasanya 18 Iya, iya, iya Ini digabung sama ikan nila Lama-lama habis nilainya ini? Nggak bakalan Pas Cuma dia kan ikan nila Baru Jadi banyak yang sakit Oh Kalau yang sehatan tuh bakalan Gak bakal dimakan ya Gak tau ya Kalau udah sakit Bawalkan kalau yang lelet-lelet udah samber aja Udah samber ya Suka bertani nggak? Suka bertani nggak? Suka bertani nggak? Itu bulah Loh Perkarungnya berapa? Perkarung kalau kayak gini Dua 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 lapan Dua lapan Iya Kalau Sinta mahal lagi Dua pul delapan ribu Dua ratus dapapun Dua ratus delapan puluh ribu Dua ratus delapan puluh ribu Ini udah habis berapa karung? Sembilan 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 karung Kalau ntar Hampir dua juta Dijual nggak sampai dua juta dong? Sampai lah Sampai lah Sampai ya Oh iya 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 Kalau Nih Ngerinci kan Gampang bak Kalau ikan mas Tiara seribu Satu kilonya dua aja Udah ketahuan Lima tolima kintal kan? Kalau seribu biji Kalau seribu biji Iya Kalau satu kilonya dua Berarti Lima kintal Iya 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 Itu aja intunya Habis pakan berapa? Kita bisa lihat Matinya juga kan bisa kehitung Iya Kalau Ustam bawal nih Dari mulai tanam Nggak ada yang masing Iya kuat Kalau Nila kan bukan beli nih mas Iya dapet Cuma mindahin doang Kampingan Jadi Mana Mana taruh Istilah kata gini bang Kalau bawal Bawal Campur Nila Iya Di sini Bila mana bawal Diangkat Kan sisa beli pakan ada Hasil dari Nila Gitu Ada Ngakal di ini Ya gitu Tumpang sari Jadi Hasil Pakan itu Ada Dari Nila Kalau dijual Ini Utu aja Nggak rugi-rugi amat ya Iya gitu Kalau Usit bawal doang Rugi Rugi iya iya Makanya kalau piara ikan Mas tetap harus ada nilang ganggu-ganggu tapi nilang nggak nggak ama ya nggak maksudnya nggak makan ikan yang lain enggak kalau nilang enggak enggak diganggu teman-teman ini adalah tambak ikan yang otor bengkala ya ini tambak ikan ini luas cukup luas ya teman-teman ini air ngalir dari dari Gunung Salak ya masuk ke kolam nah ini teman-teman kolamnya ini luasnya berapa Kang kera-kera Kang luas kolam ini 8x3 ini kolam ini ukuran betulnya ikan Mas bukan ikan bawal kalau ikan bawal kedalemannya kurang nih Bang minimal kalau ikan bawal air itu harus dua meter kalau ini kan cuma 120 dalamnya cuma manjang doang dia iya kan saya akhiri dulu ya karena waktu sudah sore saya akan pamit oke Kang makasih Kang ya atas penjelasannya oke oke Kang ya Kang nanti videonya saya upload ya Kang ya ke YouTube ya makasih Kang teman-teman kita lanjutkan perjalanan kita ini tadi ikan yang dimakan oleh kucing kucingnya masih ada oke kita jangan perlahan-lahan ini sangat kucing sekali oke teman-teman kita akhiri aja terima kasih buat teman-teman semua oke salam youtuber wah banyak sekali ikan disini selamat menikmati 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 selamat menikmati